Selain satu unit sepeda motor sebagai hadiah utama, Polres Kepulauan Sula juga menyiapkan lima buah sepeda, handphone, serta beberapa perangkat elektronik dalam gejar vaksin presisi. Kapolres Kepulauan Sula AKPP Heri Purwanto melalui Kabar Kops AKP Mirsan Yasin mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Perlu masyarakat Kepulauan Sula tahu bahwa hadiah yang kita siapkan untuk percepatan vaksin itu dari berbagai pihak. Di samping Polres menyediakan hadiah juga dari pihak ketiga dalam hal ini masyarakat dan unsur korkepindah. Baru saja Dandim mengantar 25 bungkus dan Pemda menyediakan dua unit sepeda motor. Yang kemarin-kemarin memang kita berpartisipasi awal sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam hal ini untuk membantu percepatan vaksin yang ada di Kongres Kepulauan Sula khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi saya minta kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin sama sekali silahkan datang ke puskesmas-puskesmas atau ke Polres karena besok, mulai besok kita akan serahkan kupon undian ke Babin Kantikmas pada saat pelaksanaan vaksin di PKM-PKM yang melaksanakan akan menyalahkan langsung kepada masyarakat yang dosis satu. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya menghimpun kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin agar segera melaksanakan vaksin karena ini untuk demi kesehatan kita dan kesehatan untuk masyarakat Kepulauan Sula itu sendiri. Ketahui bahwa sampai saat ini vaksin dosis satu untuk Kepulauan Sula baru mencapai 53 persen. Jauh dari harapan yang seharusnya 70 persen akhir tahun. Dan untuk tali abu sudah mencapai 63 persen. Untuk dosis dua, tali abu 28 persen. Kemudian untuk Sula juga 28 persen. Sejumlah anggota Polri memanggil warga yang belum vaksinasi untuk datang ke lapangan Sumpang Binangai dengan membawa foto kopi KTP dan kartu keluarga. Dari Kepulauan Sula, Fatoloni Alvian dan Dinur Suamole, Berita 5 mengabarkan.